Al-Fatihah Sehingga hal-hal yang diluar kebiasaan Hal-hal yang luar biasa Yang menentang daripada adat dan akal pemikiran itu Banyak terjadi dari keramat beliau Sehingga hal yang luar biasa itu menjadi hal yang biasa di hadapan beliau Itu di dalam kejadian yang semacam ini Kejadian luar biasa Pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain Itu apabila keluarnya kejadian ini dari kalangan kaum orang-orang soleh Yang istigama maka disebutnya karamat Namun apabila datangnya dari orang-orang yang menyimpang Maka itu adalah sihir Ataupun juga sesuatu yang Allah Ta'ala Jadikan itu sebagai ujian bagi hamba-hambanya Sihir yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wara'u Sayyidina Asyikh Abi Bakar bin Salim Beliau pun juga banyak kejadian Yang serupa yang semacam ini yang diceritakan di dalam manajib beliau Di antaranya adalah sebuah kejadian Bersama Asyikh Abu Bakar bin Salim Datang seorang tamu Asyikh Abdul Rahim Basri dari Makkah Al-Mukarramah Yang mana dia datang ke hadapan Asyikh Abu Bakar bin Salim Khusus ziarah memiliki hajat Di antara hajatnya beliau Adalah ingin didoakan agar istrinya itu dilembutkan hatinya Dilunakkan hatinya Jadi diperbaiki hubungan antara dia dengan istrinya ini Hingga bisa akur, bisa langgang, bisa menjadi baik Dengan berkat doanya Asyikh Abu Bakar bin Salim Yang mana dia sedang dirunduk masalah keluarga Maka di antara kejadian ketika datang Belum dia ngomong apa-apa Syekh Abu Bakar langsung berkata Antara urusan problem antara engkau dengan istrimu Sudah saya selesaikan Kata Syekh Abu Bakar bin Salim Terus tiba-tiba diputarkan kopi Di hadapan mereka Syekh Abu Bakar bin Salim mengambil Cangkir kopi dengan tangannya Kemudian baru dipegang dengan tangannya Sekejap aja hilang itu Cangkir kopi itu Atau ada di mana Kemudian dia berkata kepada Syekh Abdul Rahim Allah SWT akan menganugerahkan keturunan Anak laki-laki Bagimu dari istrimu ini Allah SWT akan berikan anak laki-laki Yang dia akan menjadi alim dari ulama Mekah Dan lahirlah anak tersebut Dan dinamakan Umar Dan dia pun juga Menulis daripada kitab Fikih Daripada khasya Fikih itu Dalam madhab Shafi'i Syekh Umar bin Abdul Rahim ini Maka ketika Syekh Abdul Rahim pulang ke rumahnya Dia dapati istrinya berubah 180 derajat Menjadi baik Menjadi ramah Penuh dengan kasih sayang Dan cinta kepada dia Seolah-olah ini Orang yang berbeda Penuh kasih sayang terhadap dia Maka Syekh Abdul Rahim bilang Tunggu-tunggu sebentar Saya menjadi takut nih Dengan cinta dan kasih sayangmu Kenapa kok engkau Tiba-tiba aku pulang Bisa berubah seperti ini Apa yang terjadi dengan engkau Sampaikan dulu Ceritakan kepada saya Apa yang terjadi denganmu Hal ini Siyah Terima kasih I asli Terima kasih Saya ingat Terima kasih ノar Tengah Hanya Bagaimana Tengah iza Berju�κina Sat Lewat Set Saya ingat Kau Maka istrinya berkata, sesungguhnya pada suatu waktu, tanggal sekian, jam sekian, itu tiba-tiba ada sebuah tangan yang menyodor di hadapan saya berisi cangkir kopi. Maka saya ambil cangkir kopi tersebut dan saya minum. Begitu saya minum, berubah hati saya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Berubah keadaan saya secara drastis kepada engkau. Dihitung-tunggu, itu hari apa? Jam berapa? Dihitung perbedaan waktunya antara Mekah dengan Inat dan tanggalnya dia berkata, itu adalah waktu di mana saya berada di hadapan Sheikh Abu Bakar bin Salim. Yang mana waktu itu diputarkan kopi dan Sheikh Abu Bakar bin Salim tangannya memegang cangkir kopi, kemudian dicodorkan cangkir itu keluar di arah jendela, balik tangannya dari jendela, enggak ada cangkir kopi. Nah ini dia cangkir yang kau bawa ini, nah ini dia cangkirnya Sheikh Abu Bakar bin Salim. Ini cangkir kopi itu, cangkir kopinya Sheikh Abu Bakar bin Salim lebih kecil. Lebih kecil daripada singgah sana hanya Ratu Balgis, jauh lebih kecil. Namun kehebatan dan kekuatan Allah Ta'ala enggak ada yang kecil, enggak ada yang besar semuanya masuk di bawah kekuasaan dan kudrat kemampuan Allah Ta'ala. Dan dengan keimanan kita kepada Allah Ta'ala seharusnya kita enggak perlu heran akan hal yang semacam ini dari kekuatan Allah. Namun apabila kejadian luar biasa ini bersumber dari orang-orang yang ingin menjadikannya sebagai dalil atas kebatilan yang mereka lakukan, ingin membuat kita menyimpang dari agidah kita, maka kita tidak terima. Dan ketahuilah, dajjal di akhir zaman, dia pun juga diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa semacam ini. Tapi untuk menyimpangkan dan menyesapkan. Sebab ketahuilah, kudrat dan kemampuan kekuatan sangat luas bagi Allah Ta'ala. Dan menyebabkan oleh Allah Ta'ala kemampuan kekuasaan 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 kekuasaan. Dan menyebabkan oleh Allah Ta'ala kekuasaan 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 kekuasaan. Dan menyebabkan oleh Allah Ta'ala kekuasaan 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 kekuasaan. Dan menyebabkan oleh Allah Ta'ala kekuasaan 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 kekuasa transportasi untuk pemindahan kayu Maka Syekh Bubakar bin Zalim berkata kepada mereka jangan dengan pikirkan urusan transportasi itu kayu-kayu letakkan di bisung ada tempat saluran yang kalau datang banjir itu saluran itu dipenuhi dengan air dia bilang letakkan itu di tempat aliran banjir kayu-kayu yang ada letakkan di tempat aliran banjir ntar urusan transportasi sayang urus dan mereka murid-muridnya Syekh Bubakar mereka tidak memproblemkan ucapan Syekh Bubakar bin Zalim atau berkanya gimana itu kayu ntar jadi mubadir kita taruh di tempat aliran banjir tapi mereka letakkan dengan patuh di tempat yang diperintahkan tempat aliran banjir begitu diletakkan enggak lama kemudian datang hujan dan datang banjir yang membawa kayu-kayu tersebut mengalir hingga ke inat ketika sampai ke inat dorongan air yang kuat membuat kayu-kayu itu terlempar keluar dari tempat banjir ke sisi sungai dan terkumpul sumkayu kayu itu secara lengkap enggak hilang satupun juga bahwa kalau an-payah kira itu memberikan kemati penderitaan yang berkata dan kemati penderitaan air yang berkata kaum yang diperintahkan warna sebelumnya cald walk-in atau ada tidur bahwa sungai ini di tempat lain itu akal apabila telah mendapatkan hidayat dari Allah subhanahu wa ta'ala dia akan beriman dan percaya kepada kudrat dan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan oleh para pemikir di zaman dahulu sekitar 50 tahun atau 60 tahun yang lalu dari pemikir-pemikir barat yang mana mereka berkata sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang kita lihat, yang kita dengar, gerakan kita, udara dan apapun juga penglihatan, pendengaran semuanya ini adalah keajaiban, semuanya ini adalah hal-hal yang menakjubkan cuma kita menjadi terbiasa dengan keajaiban tersebut ketika kita sudah terbiasa sudah sehari-hari hidup dengannya sehingga hal-hal yang ajaib itu hal yang biasa di mata dan pemikiran kita dan sesungguhnya hal-hal yang tidak kita biasa dengan akal dan pemikiran kita kita merasa heran dan merasa takjub dan kita pada malam hari ini berkumpul dalam rangkaian Hawl Syekh Abi Bakar bin Salim di hari-hari kita ini semuanya ini kita berkumpul dalam rangka mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan bantuan dari Allah dan kita berkumpul dalam berfikir, dalam berzikir yang merupakan sebab untuk mencapai kekuatan iman dan Allah yang maha benar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ingatlah aku, aku akan mengingat dan menyebut kalian dan kita dengan keilmuan kita sama-sama telah merenung dan mengkaji bersama-sama kehebatan Allah dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini yang tidak bisa dibatasi oleh akal manusia semoga Allah ta'ala menerima kita semua dalam perkumpulan kita ini dan Allah ta'ala anak kalah menerima kita semua nisyaya Allah pasti mengampuni kita semua sebab Allah ta'ala menjanjikan setiap orang yang berkumpul dalam zikir Allah ta'ala janjikan bagi mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka dirubah menjadi kebaikan dan kita semua kita di dalam proses keilmuan kita saat ini dalam proses pemikiran dan juga zikir yang kita lakukan semuanya ini prosesnya ini semuanya tersambung sanadnya terus ke atas melalui orang-orang besar sampai kepada Rasulullah s.a.w. tanpa terputus